Assalamualaikum anak-anak hebat kebanggaan Ustazah How are you today? I hope you are fine, happy and always healthy Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, sub-tema 3, pembelajaran kedua Hari ini kita akan belajar mengenai menjaga lingkungan dan karya seni montase Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali bersama dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Disimak baik-baik ya anak-anak Anak-anak pernah tidak pergi ke pasar? Kalau pernah, coba perhatikan dua gambar di video ini Pada gambar A, anak-anak akan melihat pasar yang sangat bersih, rapi dan nyaman Sedangkan pada gambar B, anak-anak akan melihat pasar yang kumung, kotor dan tidak terawat Kira-kira anak-anak suka pergi ke pasar seperti pasar A atau pasar B Pasti suka pergi ke pasar yang A ya Lebih bersih, rapi, nyaman dan tentunya sehat untuk kita pergi ke sana Karena lingkungan yang bersih juga akan mempengaruhi kesehatan kita Lalu, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah anak-anak menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum menyebutkan contoh cara kita mencintai lingkungan Mari simak bacaan berikut ya anak-anak Usanda akan bacakan dan anak-anak dengarkan dengan baik Judulnya pergi ke pasar Pulang sekolah, Udin, Lani dan Beni berkunjung ke pasar Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya Hari itu pasar terlihat ramai Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya Ia tak kuat menahan bahu menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka Untungnya, penjual sapu ijuk segera terlihat Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk Beni, ayo kita segera pergi dari sini Aku sudah tidak tahan dengan baunya Bizik Udin Iya Udin, ayo kita pergi Sahut Beni Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanyalah nih Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya Sehingga baunya busuk Aku khawatir pembeli bisa sakit Wah, kalau seperti ini terus Bisa-bisa nanti terjadi banjir karena airan air tidak lancar Keluh, Udin Apa yang bisa kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya Jawab Beni Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga Setelah mendengarkan teks yang berjudul pergi ke pasar Mari kita selesaikan pertanyaan berikut ini ya anak-anak Pertanyaan pertama Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Benar sekali Lingkungan pasar kotor dan bau Yang kedua Mengapa pasar sangat bau? Ya, jawabannya adalah Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya Sehingga busuk dan menimbulkan bau Lalu pertanyaan ketiga Ketika sampah di pasar berserakan Apa akibatnya bagi lingkungan? Benar sekali Lingkungan menjadi kotor Karena berbau dan juga tidak baik bagi kesehatan Dan yang terakhir Ketika sampah di pasar berserakan Apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Ya, tepat sekali Dapat menyebabkan gangguan kesehatan Dan mengganggu lingkungan Terutama baunya yang tidak sedap Nah, di sini masih ada empat pertanyaan lagi Anak-anak Silakan dikerjakan Dan dikirim ke guru tematik masing-masing ya Anak-anak Nah, sekarang anak-anak jadi tahu Bahwa lingkungan yang bersih Akan menimbulkan kenyamanan Dan kesehatan bagi orang-orang sekitar Jadi kita harus menjaga lingkungan ya Nah, bagaimana contoh cara menjaga lingkungan? Salah satunya dengan menanam tanaman di sekitar rumah Kemudian kita juga harus membersihkan selokan Karena ketika selokan tersumbat Maka akan menyebabkan banjir ketika musim hujan Lalu kita juga harus bisa mendaur ulang sampah Dan mengurangi barang sekali pakai Kenapa? Karena barang sekali pakai dapat menimbulkan banyak sampah Dan juga jangan lupa untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah Selain itu, anak-anak juga harus membuang sampah pada tempatnya Ini bukan hanya di rumah ya anak-anak Tapi dimanapun Harus tetap membuang sampah pada tempatnya Selanjutnya, hari ini Anak-anak juga akan belajar mengenai karya seni montase Apa itu karya seni montase? Karya seni montase merupakan Karya seni yang dihasilkan dengan cara menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi Nah, gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar yang baru Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas Jadi ada beberapa gambar yang digabungkan sehingga menjadikan satu gambar yang baru Lalu, bagaimana cara membuat karya seni montase? Sebelumnya, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya ya anak-anak Alat yang digunakan adalah gunting Untuk bahannya, kita membutuhkan majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase Kertas FVS atau karton Dan juga lem Lalu, cara membuatnya dengan langkah-langkah berikut Pertama, anak-anak harus memotong gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase Misalnya, badan dan kepala yang berbeda Kemudian, menggunting gambar tersebut yang dirasa sudah cocok untuk gambar kita nanti Dan yang terakhir, kita harus menempelkan gambar pada buku gambar HVS atau karton yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem Dan anak-anak bisa melihat hasilnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Selesai sudah pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat Dan jika anak-anak ada yang masih ingin ditanyakan Jangan sungkan, jangan malu untuk menanyakan ke guru kelas masing-masing Selalu ingat pesan Ustaz Ustazah ya anak-anak Don't forget to pray on time Don't forget to recite Holy Quran Don't forget to obey your parents Let's study hard and take care Ustazah akhir ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh